Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, apa kabar? Tentunya saya doakan baik-baik aja ya Jumpa kembali bersama saya Di channel Yus Alpandi Dan kesempatan kali ini Saya akan berbagi, yaitu mengulas kembali Yaitu cara mudah mengatasi Masalah jaringan data internet Ataupun jaringan data seluler yang hilang Dan ini terkhusus Untuk semua operator ya Jadi kita langsung aja Untuk ke opsinya Tapi sebelumnya Lius pastikan dulu Bahwasannya Lius berada di posisi offline ini ya Dan disini Lius akan coba cari Channel Lius ya Untuk sekedar memastikan Bahwasannya kita berada di posisi offline ya Nah ini bisa kita pastikan Lius berada di posisi offline ya Dan ini bisa juga kita lihat Yaitu untuk icon bar nya Itu memang tidak nampil ya Jadi ada beberapa opsi yang bisa Lius bagikan Jadi disimak Disimak sampai habis ya Videonya supaya bisa Mengatasi dari masalah teman-teman yang hadapi Jadi ada opsi yang pertama Yaitu kita akan Keterlebih dahulu Yaitu jari Mode pesawat Dengan mengaktifkan mode pesawat Berarti kita merepress jaringan Ataupun sinyal yang ada di handphone kita Dari operator ataupun kartu yang kita pasangkan Kita tunggu beberapa detik Dan kalau sudah aktif Kemudian kita non-aktifkan Dan kemudian kita lihat kembali Apakah jaringan ataupun icon bar Dari jaringan data seluler kita sudah nampil Dan ini bisa kita lihat Ternyata masih belum bisa menampilkan juga ya Berarti kita masih berada di posisi offline Dan kalau opsi tersebut sudah kita lakukan Ternyata masih belum berhasil juga Kita bisa juga merepress Dengan menonaktifkan dari handphone kita Ataupun merestart dengan menekan tombol on off di handphone kita Nah kalau ini sudah juga kita lakukan Ternyata masih belum bisa juga sukses Kita melangkah ke opsi yang selanjutnya Di opsi yang selanjutnya ini Kita coba buka yaitu pengaturan telepon Ataupun setting telepon di handphone teman-teman masing-masing Kemudian kita pilih yaitu koneksi Kemudian kita cari yaitu jaringan seluler ya Jadi teman-teman menyesuaikan berdasarkan dari tata letak Dari jaringannya di handphone di settingan handphone nya Kemudian kita pilih yaitu disini Nama point access Ataupun point access network Ataupun APN Intinya yang berdasarkan dari point access yaitu APN Kemudian kita pilih Nah disini bisa kita menggunakan dari tambah Untuk menambahkan dari APN nya Ataupun juga bisa kita dengan mereset Disini disakan melakukan dengan secara reset saja Supaya bisa kita terapkan di semua operator Ataupun kartu jaringan yang teman-teman sekalian gunakan Dengan menggunakan reset Itu bisa langsung menampilkan APN Beda halnya dengan mengklik tambah Yaitu kita menamakan APN secara manual Dan itu mungkin terlalu banyak yang harus kita isi Jadi diambil secara singkat Supaya bisa langsung diterapkan kepada teman-teman yang mengalami Yaitu hilangnya jaringan data internet Ataupun jaringan data seluler di handphone nya masing-masing Di semua kartu Ataupun semua operator ya Kemudian kita langsung klik reset aja Kita pilih titik 3 Di sudut kanan atasnya Kemudian kita klik reset ke default Dan disini ada informasi Kita diminta untuk mereset Dan kita klik reset ya Kemudian kita tunggu Dan ini sudah menampilkan dari APN nya Disini disini menggunakan dari kartu smart train Tapi tidak apa-apa Teman-teman juga bisa menggunakan Trick ataupun opsi ini Di semua kartu ya Di semua operator Jadi jangan bingung Saya menggunakan Indosat ataupun Telkomsel Tidak apa-apa Teman-teman bisa langsung mengklik Titik 3 di sudut kanan atas Dengan mereset APN nya Nah kemudian kita kembali Ke menu handphone Ke menu awal handphone kita Dan bisa kita lihat Disana khusus icon bar dari jaringannya Sudah menampil Sudah menampil ya Berarti yang menjadi masalah Pokok permasalahan Tidak menampilnya dari jaringan data internet Ataupun jaringan data seluler tersebut Diakibatkan dari APN nya yang terhapus Nah disini bisa kita pastikan Bahwasannya kita sudah berada di posisi offline Ya sudah berada di posisi online ya Nah ini sudah menampilkan Kemudian Dius akan coba Search dengan Akun YouTube Dius Dan ini sudah menampilkan Ya Ternyata kita memang berada Sudah berada di posisi online Nah teman-teman Itu untuk opsi Sekalo seandainya Dari APN nya yang terhapus Nah gimana Lius kalo seandainya Bukan permasalahan Dari APN nya Nah di opsi yang selanjutnya Teman-teman Bisa Memeriksa SIM Ataupun kartu Di chip nya itu biasanya sering terjadi masalah gesekan pada saat kita mengeluarkan atau memasukkan kartu Jadi disitu chip yang warna kuning itu Lecek ya Ataupun Lepas Jadi Sehingga chip tersebut tidak bisa berfungsi Sebagai mana mestinya Sehingganya bisa Mengakibatkan dari jaringan data internet Ataupun kita tidak bisa melakukan panggilan telepon Ataupun melakukan SMS Nah teman-teman bisa Menghubungi call center untuk Meminta bantuan Ataupun Pergi ke Gravary Untuk mengganti dari kartu tersebut Nah kalau seandainya itu Kita cek ternyata masih bagus juga Ternyata mungkin Bisa kita hubungi yaitu Operator untuk meminta bantuan Apakah memang bermasalah dari jaringannya Atau gimana Nah teman-teman Mungkin itu saja Yang bisa lius bagikan Mudah-mudahan bisa membantu Akhir kata salam sukses selalu buat kita semua Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi